Tim kuasa hukum tersangka Frederick Yunadi kembali mendatangi KPK dari penyidik terkait permohonan penundaan pemeriksaan pertama kliennya yang dijadwalkan pada hari Jumat ini. Namun hingga kini mereka belum mendapat kepastian jawaban. Sementara Frederick Yunadi yang telah berstatus tersangka dipastikan tidak dapat memenuhi panggilan penyidik KPK Jumat ini. Makanya hari ini kami datang, kami ingin menanyakan apakah permohonan kami itu dikabulkan atau tidak. Nah, kalau dikabulkan berarti kan ada penundaan pemeriksaan. Tapi kalau tidak, kami minta DGT kami balik. Nah, jadi kami sudah bicara dengan admin penyidikan yang kata-kata sedang dibicarakan. Ditemui di kantornya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan semalam, mantan pengacara Setia Novanto ini membantah keras tudingan penyidik yang menganggapnya merintangi dan menghalang-halangi proses penyidikan perkara KTP elektronik, penyidikan perkara KTP elektronik, dengan tersangka mantan ketua DPR RI itu. Kalau saya mau sembunyikan, ya saya diem-diem dong, saya bawa aja ke, itu kan sepedang kayak kagak ada yang tahu kan gitu kan. Saya kan terang-terang kasih tahu. Saya menghambat di mana? Dan faktanya setelah adanya kecelakaan, dipindahkan ke rupa sakit, kemudian dinyatakan layak untuk menjalani pemeriksaan. Kan saya silahkan, saya kan nggak pernah bersulit. Terus di mana letaknya saya menghambat? Sementara Dr. Bimane Sutarja, Dr. RS Medika Permata Hijau yang berstatus tersangka, memenuhi panggilan penyidik KPK. Namun ia tidak sedikitpun merespon pertanyaan para jurnalis yang menunggu sejak pagi. Ia datang tidak sendirian, namun bersama seorang pria berkusi roda yang didorongnya masuk ke lobi gedung KPK. Kamis sore, kantor tersangka Frederik Yunadi telah digeledah KPK. Langkah itu untuk mencari dan menghipun bukti terkait kasus dugaan merintangi, menghalangi penyidikan kasus KTP elektronik dengan tersangka Setia Novanto.